Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membuat aplikasi yang ini adalah React Native dan kita sambungkan dengan yang namanya PHP dan MySQL dan dia bisa langsung mengirimkan datanya ke dalam notifikasi dari emulator ataupun HP yang kita miliki saya sudah masukkan nama saya kemudian dia akan masuk ke namanya MySQL dan kalau misalnya dia sudah masuk ke namanya database MySQL kita akan lihat di sini datanya akan tampil di bagian pilih nama ini saya masukkan namanya yang ini adalah Adi Wirawan kemudian saya akan kirimkan pesan ke emulator ataupun HP yang kita miliki misalnya di sini saya minimize dulu aplikasinya kemudian saya lihat di bagian notifikasi saya masukkan di bagian kirim pesan ini tulisannya yang ini adalah tulisan silakan kunjungi channel kami kemudian saya klik di bagian kirim pesan maka notifikasinya akan tampil di bagian emulator yang kita miliki berupa tulisan pesan untuk Adi Wirawan silakan kunjungi channel kami terima kasih kita akan mengikuti tutorialnya selama beberapa menit ke depan dengan 7 tahap yang bisa teman-teman ikuti baik selanjutnya kita akan membuat project kita di firebase kalau teman-teman sudah melakukan ya buka firebase dan ini baru yang pertama kali membuka yang namanya firebase bisa klik di bagian buat project ini nah kalau misalnya sudah pernah buat project di firebase biasanya tampilannya akan seperti ini kita klik di bagian add project harusnya sama saja kita klik saja di bagian buat project ini kemudian dia akan membuka tampilan di mana kita bisa membuat project di sana ya misalnya dibuat saja namanya yang ini adalah rn kirim pesan seperti ini kemudian kita klik di bagian saya menyetujui persyaratan klik lagi di bagian lanjutkan ya kemudian dia akan membuka yang namanya informasi tentang google analytics kita disable saja untuk analytics bagi firebase ini kemudian kita klik di bagian buat project nah kita tunggu sampai dengan dia selesai membuat project kita baik project baru sudah dibuat kemudian kita klik saja di bagian lanjutkan maka selanjutnya dia akan membuka project yang baru saja kita buat di sana nah kalau misalnya itu sudah kita akan menambahkan aplikasi kita lihat di bagian kanan ini dia akan memberikan informasi beberapa aplikasi yang akan kita buat misalnya ada ios, android, dan juga yang namanya web kita pilih yang tengah di bagian android kita klik kemudian dia akan membuka ya informasi yang perlu kita tambahkan ya disini misalnya kita masukkan nama aplikasi kita kita buka terlebih dahulu di visual studio code kita oke ini adalah aplikasi yang sudah saya buat namanya adalah rn kirim pesan sama dengan project kita kita lihat berikutnya di bagian android manifest ya kita buka di sebelah kiri dari windows explorer saya membukanya dengan menggunakan select folder ya jadi file kemudian select folder oh open folder sorry bagian open folder ini silahkan diarahkan ke project teman-teman ya nah saya sudah membukanya kemudian saya buka di bagian android manifest dia letaknya ada di android kemudian di bagian app kemudian di bagian src kemudian di bagian main kita lihat disana akan ada file namanya adalah android manifest klik saja kemudian di bagian atas ada tulisan com rn kirim pesan sesuai dengan project yang teman-teman buat kalau misalnya berbeda silahkan dipastikan yang di block adalah di bagian package ya package kemudian sama dengan petik kita block saja kalau di saya namanya adalah com rn kirim pesan saya ctrl c kemudian saya kembali ke firebase pastakan datanya disini ya sehingga akan kita masukkan di dalam text inputnya yakni adalah com titik rn kirim pesan dan rn kirim pesan sesuai dengan yang teman-teman punya kalau misalnya sudah klik di bagian daftarkan aplikasi ya dia akan membuka konfigurasi yang perlu kita lakukan disana baik dia akan memberikan informasi ada file google service json yang perlu kita download dan akan kita letakkan dia di app kemudian src ya app bukan app src di bagian app ya android app kita download dulu download google service kita download terlebih dahulu baik kemudian dia akan download file yang kita butuhkan ini kita show in folder kemudian kita klik di bagian google service.season ini kita ctrl x saja kemudian kita menuju ke visual studio code kita lagi kalau misalnya sudah kita letakkan dia di android kemudian folder app ya kita akan letakkan disini kita klik kanan saja di bagian app kemudian reveal in file explorer oke seperti ini kemudian kita paste saja ya kita letakkan dia di bagian android kemudian di bagian google services.json coba kita lihat dulu disini atau disebelahnya ya coba kita lihat dulu rnirmsan android app android app ada build gradle dan proguat rose coba lihat dulu oke ternyata di dalam app ya kita back dulu kita ctrl x kita letakkan di dalam app ctrl v saya ya kita letakkan di bagian rn kirim pesan android app jadi dia letakkan di dalam app baik kita sudah melakukan instalasi dari yang namanya firebase di aplikasi kita kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan disana kalau misalnya sudah kita klik di bagian berikutnya dia akan meminta kita untuk melakukan konfigurasi di bagian build gradle di bagian visual studio code yang kita miliki ya project build gradle kita buka dulu kita buka di visual studio code yang kita miliki kita lihat di bagian android ya kemudian build gradle kita lihat lagi yang perlu kita cek adalah di bagian build script kita copy ctrl c kemudian kita cari disini oke ini adalah build script kemudian yang perlu kita cek adalah di bagian repositories ada ya ini adalah google kita lihat apakah sudah ada baik sudah ada ya di bagian build gradle sudah ada google kemudian selanjutnya di bagian dependencies kita ctrl c cari juga di bagian build gradle ada juga com android tools build gradle tapi perlu kita tambahkan yang namanya ini kita copy ini kita copy klik saja klik dia akan melakukan copy letakkan di bagian letakkan saja di bagian bawah sini ctrl v oke kalau misalnya sudah lanjut di bagian all project cari di bagian build gradle lagi ctrl v kita lihat disini google sudah ada ya baik lanjut kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan setelah kita letakkan di bagian build gradle sekarang kita menuju ke bagian app kemudian kita buka lagi yang namanya build gradle buka lagi disini ya app kemudian disana juga ada di dalam app tersebut yang adalah build gradle double klik saja kemudian kita lihat apa yang perlu kita tambahkan yang perlu kita tambahkan disini adalah apply plugin coba kita lihat dulu apply plugin com android application kemudian yang perlu kita tambahkan adalah com google gms google service kita copy klik saja klik kiri oke kemudian kita buka lagi di bagian build gradle letakkan ya di bagian bawahnya dari apply plugin baik seperti ini kemudian kita lihat lagi yang perlu kita tambahkan di bagian dependensis ctrl c cari di bagian build gradle ctrl f ctrl v ya ctrl v kalau sudah ya kita cari disini yang perlu kita tambahkan yakni adalah bagian ini bagian ini implementation platform goal face form kita letakkan saja di bawah ini letakkan di bawah sini ctrl v baik kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya sudah kita klik bagian berikutnya kemudian kita klik di bagian lanjutkan ke konsol ya selanjutnya setelah kita membuat project di firebase kita akan melanjutkan langkah berikutnya yang adalah install beberapa package yang diperlukan nah pertama dibuka terlebih dahulu alamat di rn firebase.io dia adalah dokumentasi yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk instalasi firebase di reactive kita scroll ke bawah dia akan meminta kita melakukan instalasi yang namanya react native firebase app kita block saja ini ctrl c kemudian kita buka yang namanya visual studio code yang kita miliki nah disini yang tadi kita buka build gradle kita close saja ctrl x kemudian kita buka di bagian terminal bagian atas kemudian klik di bagian new terminal ya di bagian tersebut kita akan pastikan saja instruksi untuk melakukan instalasi dari react native firebase di klik kanan saja npm install react native firebase app kemudian kita klik di bagian enter maka selanjutnya dia akan melakukan instalasi dari react native firebase app di proyek kita ya di proyek rn kirim pesan ini silahkan tunggu terlebih dahulu baik kita sudah install satu package ya ini adalah react native firebase kemudian kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan disana kita scroll ke bawah kita lihat lagi di bagian build gradle coba kita buka lagi android build gradle kita buka terlebih dahulu android build gradle ya ini kita bagian terminal kita scroll ke bawah kemudian kita lihat lagi di bagian dependencies ctrl c buka lagi yang namanya visual studio code ctrl f ctrl v kita cari apakah sudah ada yang namanya com google gms oke sudah ada ya com google gms com google gms oke sudah kalau sudah kemudian kita lihat di bagian yang berikutnya ya ini adalah di bagian bawahnya android app build gradle ya kita setting terlebih dahulu bagian android kemudian app kemudian di bagian build gradle cari disana ya ini adalah bagian com android application dan di bawahnya kita tambahkan com google gms google service kita lihat dulu kita scroll ke atas disana dilihat com google gms google service sudah kita install ya sudah kita letakkan seperti yang di bagian install firebase ya project firebase tadi sudah kita tambahkan oke lanjut kemudian kita lihat lagi di bawahnya yang perlu kita tambahkan apakah ya kita lihat dulu di sini apakah lagi ada yang perlu oke kelihatannya sudah kalau sudah kita akan lanjut ke tab berikutnya ya ini adalah package react native push notification ya kita lihat di bagian project tersebut ada beberapa instalasi yang perlu kita lakukan ya ini adalah npm install save react native push notification kita blok saja ctrl c kita buka lagi yang namanya visual studio code kemudian kita install package tersebut di project yang sama klik kanan saja kemudian klik bagian enter maka dia akan melanjutkan instalasi react native push notification di project kita kita tunggu dulu baik sudah lakukan instalasi ya react native push notification kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan kita scroll ke bawah kemudian kita lihat yang perlu kita tambahkan ada di src main android manifest.xml kita buka lagi android manifest kita kita buka di bagian android ya kita lihat lagi di sana apa yang perlu kita tambahkan di bagian android name kemudian di bagian bawahnya kita akan tambahkan dua line tadi ya dua baris tadi buka lagi copy di sini ya ctrl c kemudian letakkan di bawahnya dari uses permission ini ctrl v seperti ini oke kalau misalnya sudah kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan nah selanjutnya di masih di android manifest ya kita akan letakkan baris ini sampai ke bawah ctrl c oke kemudian kita letakkan dia di dalam application kita sudah ctrl c ya copy buka lagi yang namanya visual studio code kemudian kita lihat di sini ada tag application kita coba minimize dulu kita lihat di bagian bawah application kemudian kita letakkan saja tagnya di sini ctrl v ya kemudian kita klik save oke kalau misalnya sudah kita lihat apa yang perlu kita lakukan berikutnya ya ini adalah menambahkan colors.xml di bagian src main race values ya ini kita block saja ctrl c kemudian kita menuju ke visual studio code kita kita buka kita buka explorer nya kita buka di bagian src android 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 app src main src main race di bagian values nah disini kita buat satu file baru yang ini adalah colors.xml klik bagian new file tuliskan disana colors.xml enter saja sudah kita paste disini ctrl v ya kita save kemudian ini kita close saja kemudian android manifest kita close saja oke kita buka lagi tutorialnya apa yang perlu kita tambahkan notification notification tidak perlu ini tidak perlu berikutnya yang perlu kita tambahkan oke yang perlu kita tambahkan ini ya instalasi dari react native community push notification ios kita block ya kita block ctrl c buka lagi visual studio code kita akan install di bagian terminal ini klik kanan saja kemudian kita klik enter ntar kurang npm teman-teman npm install enter ntar kita lihat baik sudah install ya kemudian kita lanjutkan berikutnya ya ini adalah react native push notification tadi kita sudah install belum ya ulangi saja npm install ctrl v install lagi tunggu dulu baik sudah install juga kita lihat apa yang perlu kita tambahkan oke sudah ya kita sudah melakukan instalasi beberapa package selanjutnya selanjutnya kita akan mulai proyek kita di bagian aplikasi kita di bagian react native kita lanjut kita akan edit di bagian aplikasi kita di visual studio code untuk build gradle kita close saja di bagian atas build gradle kita close juga di bagian atas kalau sudah di bagian terminal kita langsung jalankan saja react native native run android kemudian kita klik enter baik emulator sudah running di bagian app.js ini kita block saja ctrl A kemudian kita delete ya kita delete saja kita berikan untuk yang project yang ringkas saja untuk tampilannya kita buat kelas yang ringkas saja tuliskan saja di bagian app.js ini adalah rn ce seperti ini kemudian klik di sorry rn ce klik di bagian atas kemudian kita save ya dia akan menampilkan tampilan yang lebih singkat ya sehingga tidak tampil begitu banyak dia cukup tampilan tulisan app di atas ini karena kita sudah edit ya nah berikutnya kita akan menambahkan beberapa tampilan di sana kita buka di bagian github kita tadi kita buka di bagian sini kita lihat di sana dia kita memerlukan import beberapa package ya tadi kita sudah install sebelumnya kita copy kan di sini ya alamatnya tadi di github Z 0 Z O 0 R react native push notification ya kemudian kita block di bagian atas ctrl C letakkan di project kita di sini ctrl V ya seperti ini kemudian berikutnya kita perlu untuk import juga ya ini adalah react native firebase app kita tadi kita sudah sempat install juga tuliskan saja di sana import ya kemudian firebase rom t add react native firebase add ya bagian bawah kita sudah save bentar kita turunkan turunkan di bagian sini ini oke 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 selanjutnya kita minimize saja ini bagian ee explorernya kita lihat disini apa yang perlu kita tambahkan kita sudah menambahkan ya firebase kemudian react native firebase app Lanjut disini kita akan menambahkan di bagian sini Ini adalah push notification sampai dengan bawah Tapi sebelumnya kita akan masukkan dia ke dalam komponen dari react native Masukkan saja komponen did mount Sehingga dia akan dilute pertama kali ketika aplikasi sudah ditampilkan Komponen did mount kemudian kita block saja disini Block saja sampai dengan bawah Oke disini ctrl C Kemudian kita letakkan di dalam sini Sip Ctrl C, Ctrl S ya Lanjut disini kita akan melihat apakah dia sudah bisa menerima pesan kita Nah di bagian komponen did mount ini kita perlu menambahkan satu line ya Kita masukkan disini Kita masukkan di bagian komponen did mount ini Kemudian kita tuliskan firebase Dot initialize app Dalam kurung kita masukkan dis seperti ini Kemudian titik koma Baik seperti ini kita save Lanjutnya kita lihat apakah dia bisa mengirimkan pesan kita ya Di bagian emulator yang kita miliki Kita coba buka dulu di bagian konsol firebase kita Kita lihat di bagian konsol firebase Kemudian kita scroll ke bawah dari aplikasi kita ini di bagian konsol firebase Kita klik di bagian engage ini Klik lagi di bagian cloud messaging Kemudian kita akan coba pertama mengirimkan pesan kita ke emulator kita ya Ini kita agak minimize dulu bagian atas Tengah ya Oke kemudian kita akan mengirimkan pesan yang di bagian emulator ya Kita minimize dulu Kita klik di bagian minimize Hilangkan Kita lihat di bagian atas Kemudian kita coba klik di bagian send your first message Di bagian judul notifikasi misalnya kita masukkan pesan baru Kemudian kita masukkan teks notifikasinya Silahkan kunjungi channel kami seperti ini Kemudian kita scroll ke bawah Kemudian kita klik saja bagian berikutnya Kemudian di target aplikasi kita pilih aplikasi kita Ini adalah com.rn kirim pesan Klik berikutnya Kemudian klik lagi berikutnya Kemudian di bagian sini kita coba tinjau Preview Review atau preview kalau di bahasa inggrisnya Kemudian klik di bagian publikasikan Dia akan tampil di sebelah kanan ini notifikasi kita Sebentar kita lihat dulu apakah berhasil Baik dia sudah mengirimkan pesan ya Ada tulisan pesan baru silahkan kunjungi channel kami Ini adalah tampilan setelah kita klik di bagian cloud messaging kita tadi ya Jadi untuk pengiriman pesan sudah oke Tapi kita coba lihat dulu di bagian konsol kita Di sini ada pesan bahwa ketika kita menjalankan yang namanya Firebase tadi Ketika dia menerima pesan ada tulisan di sini Ini adalah missing or invalid Firebase option property APK Sebenarnya tidak masalah karena dia sebenarnya sudah jalan ya Tapi kalau mau menghilangkan di bagian ini Kita coba perbaiki dulu Kita minimize Kemudian kita lihat di bagian project setting kita RN kiri mesan Kita minimize dulu Kemudian ini coba kita besarkan biar lebih longgar Klik di bagian kiri Kemudian pilih Ini adalah setelan project Kemudian kita scroll ke bawah Kita klik di bagian tambahkan aplikasi Kemudian kita klik di bagian kanan ini ya Tadi kan kita sebelumnya klik di bagian android Kemudian kita klik saja di bagian kanan Kemudian kita masukkan nama kita Untuk aplikasi webnya Misalnya kita masukkan sama saja RN Kirim pesan seperti ini Kemudian kita klik di bagian daftarkan aplikasi Maka selanjutnya dia akan menampilkan konfigurasi yang bisa kita gunakan Untuk menampilkan script kita Di bagian aplikasi yang kita miliki Ini adalah scriptnya Kita block saja Kemudian kita klik di bagian ctrl c Kemudian kita buka lagi visual studio code yang kita miliki Oke disini kemudian kita hilangkan saja bagian firebase initialize app Kemudian kita ctrl V disini Baik selanjutnya kita masukkan disini Untuk pengaturannya ya Kalau misalnya kita langsung menampilkan seperti ini Maka dia akan menampilkan error Karena ketika kita jalankan lagi Android akan mengetahui bahwa firebase kita sudah pernah di install ya Aplikasi sudah pernah di install Nah untuk menggunakannya ini kita minimize saja Kita hilangkan saja Kita ganti dengan tulisan if Ya kemudian kita masukkan tanda seru Tuliskan disini firebase.apps.lang Ya jadi kalau misalnya di aplikasinya belum ada firebase Maka kita akan initialize aplikasinya Firebase.initialize.app Masukkan dari konfigurasi Firebase.config Titik koma Kemudian kalau misalnya sudah kita tinggal load saja ya Untukkan saja firebase.app Oke seperti ini kita Kemudian kita save ya Kita coba lihat di emulator kita Kita jalankan disini Kita cari filenya Ya ini adalah rn kirim pesan Klik saja Baik dia sudah menampilkan tokennya Dan di bawahnya sudah tidak ada error yang seperti yang kita lihat di bagian atas tadi ya Nah selanjutnya kita akan buat di bagian firebase Di bagian visual studio code kita untuk membuat tampilan ya Sehingga nanti disini kita akan buat isian nama ya Lanjut di bagian app.js kita edit dulu Di scroll ke bawah Kemudian di bagian sini kita masukkan ya Kita masukkan disini dulu Untuk pengaturannya Misalnya disini kita masukkan style Ya kita berikan style nya langsung saja disini Style kita berikan padding Cukup kita berikan padding saja misalnya 20 Ya kalian saja di bagian padding sudah kita atur Tambahkan justify content Kita berikan center Sudah sudah Kemudian kita tambahkan align items Kita masukkan center Kemudian kita berikan flex Adalah 1 Baik kalau misalnya sudah Kita masukkan di dalam sini Ya ini adalah view lagi View Ya kemudian kita berikan Ya ini adalah tulisan View Kemudian kita masukkan disini text Kita berikan tulisan Masukkan nama kamu Kamu Oke kelihatannya kurang besar Kita besarkan dulu Style nya Kita berikan ukuran misalnya 20 font size nya Kita berikan 20 Oke sudah membesar Kemudian kita masukkan di bawahnya adalah text input nya ya Text input Oke kita masukkan text input di bawahnya Misalnya di bagian text input kita berikan ukuran dulu ya Biar dia lebih besar Biar dia lebih besar Kita berikan placeholder Placeholder Berikan tulisan disini Masukkan nama kamu misalnya Masukkan nama kamu Titik 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 Save Kemudian kita berikan style Biar dia tampilannya lebih Oke gitu Style Berikan style disini Misalnya kita berikan border Color Border color Border color kita berikan Warna misalnya C, 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 C Oke Save Oke belum kelihatan ya Oh border Width nya belum Border Width Berikan 1 Kalau sudah kita berikan ukurannya Width nya Width Misalnya kita masukkan 300 Kemudian font size nya kita besarkan Font size Misalnya berikan ukuran 20 Kita berikan padding Padding Misalnya kita masukkan 10 Kemudian kita berikan sisinya Biar agak rounded ya Border Radius Kita masukkan misalnya 10 Kemudian kita berikan margin Margin top Misalnya 10 Sekalian margin bottom nya Margin bottom 10 Tentang S Kita lihat Oke dia sudah Menampilkan Input nya ya Masukkan nama kamu Kemudian disini adalah input nya Nah selanjutnya Kita masukkan untuk Tombol nya Tombol nya kita pakai Touchable opacity saja Kita masukkan disini Touchable opacity Sebentar kita Siapkan juga disini Untuk on change text nya On Change text Kemudian kita set state This Dot Set State Masukkan dia ke Dalam State ya Misalnya masukkan saja Nama input Adalah Text Oke Seperti ini Lanjut kita masukkan ke dalam Touchable opacity Opacity di bagian bawahnya Touch Apple O Touch Table Opacity Kemudian di bagian dalam Touchable opacity Kita berikan style dulu Atau kita masukkan text dulu saja Text Kemudian kita masukkan Tulisan Tulisan Kirim Data Ya Seperti ini Kita klik di bagian kirim data Ini adalah tombolnya Kita berikan style dulu di bagian touchable opacity Style Bagian style kita masukkan Misalnya background Color Misalnya dengan Dollar 00 AEEF Baik Kemudian kita berikan padding Padding Masukkan 10 Misalnya Kemudian berikan width Width 200 Kemudian kita align itemnya Kita masukkan Align item Masukkan disana adalah center Kemudian kita berikan lagi border Reduce Biar dia bisa tidak Begitu sisi Gimana ya Tidak siku Maksudnya Masukkan 10 Misalnya Save Ya dia sudah Tampilannya Tombolnya Menjadi Membesar ya Nah selanjutnya Kita akan berikan style juga Di bagian textnya Textnya kita berikan style Style Oke kita masukkan disini Colournya F F F F F F Putih Kemudian font sizenya kita besarkan Font size 20 Oke dia sudah membesar ya Masukkan nama Kirim data Dan ketika nanti kita klik data Dia akan mengirimkan datanya Ke database yang kita miliki Dan juga Masuk datanya Berupa nama Dan juga ID dari device kita Nah selanjutnya Kita masukkan disini Ini adalah OnPress Archable opacity Masukkan disini Adalah OnPress Ya kemudian Kita sama dengan Nanti kita buatkan Fungsinya This dot Klik simpan Misalnya Oke seperti ini Kemudian kita scroll ke atas Kita atur beberapa state kita Ya kita masukkan disini Untuk statenya Yang perlu kita simpan Di bagian di state ini Adalah Nama tadi Kemudian kita akan Masukkan untuk Nama inputnya ID tokennya kita masukkan Kemudian nama inputnya juga Kita masukkan ID token Kita berikan defaultnya adalah 0 Berikutnya nama input Kita berikan defaultnya juga 0 Kemudian kita masukkan Satu state lagi Ya ini adalah Aksi klik Nanti kalau misalnya Diklik dia akan Memberikan state Ya ini adalah 1 Aksi klik Kita berikan adalah 0 juga Nah sudah Kalau misalnya sudah Kita Coba scroll ke bawah Kita urutkan dari atas Apa yang perlu kita ubah disini OnRegister token Oke bagian OnRegister ini Kita akan langsung Masukkan saja Datanya sehingga ketika Dia melakukan OnRegister pertama kali Kita akan segera Masukkan yang namanya Tokennya ke dalam state Ini kita Comment saja Control slash Ubah dengan OnRegister Titik 2 Masukkan seperti ini Token Ya Kemudian kita Masukkan ke dalam state List.setState Masukkan tokennya ID Token Masukkan token 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 Ya kenapa Token.token Token teman-teman Coba kita lihat dulu Di konsolnya Di sini Kita lihat Token ya Jadi ketika dia Mengeluarkan token Ada 2 objek Di sana OS dan juga token Maka ketika kita Mau mengambil tokennya saja Kita tuliskan Token.token Sehingga yang akan Kita dapatkan Cuma tulisan EGO Sampai dengan APN ini Ya ini adalah ID device kita Ketika didaftarkan Di firebase Oke kita Minimize Selanjutnya Kita masukkan Di bawahnya Kita scroll Dari bawah Ke atas Ke bawah Ya Kita lihat Apa yang perlu Kita ubah di sini ID token Sudah tertangkap Harusnya Kemudian kita Scroll ke bawah Dan kita lihat Apa yang perlu Kita tambahkan Langsung saja Di sini kita Buat fungsinya Ketika dia di klik Dia akan mengirimkan Pesan kita Ya langsung Ditangkap oleh Database Kita buat satu fungsi Yang ini adalah Klik simpan Klik simpan I map I nya besar Coba kita lihat dulu I nya besar I nya kecil saja I kecil Kalau ke atas Ganti di sini I kecil Oke seperti ini Kemudian kita bentuk Dalam function Oke Kemudian di sini kita set This.setState Kita berikan State dulu Bahwa Aksinya sedang di klik Aksi klik Kita berikan Angka 1 Baik Kalau misalnya sudah Kita akan Kirimkan datanya Dan akan kita simpan Di Database Yang kita miliki Kita siapkan dulu saja Misalnya kita masukkan Dalam Far Data Sama dengan New Form Data Kemudian kita Masukkan Data.append Kita akan Kirimkan datanya Dalam bentuk Post nantinya Yang kita masukkan Adalah Nama Kemudian kita Masukkan This.state Nama input Selanjutnya Yang kita Append Berikutnya Data.append Append Kemudian yang kita Masukkan berikutnya Adalah token This.state.id Token Kalau sudah Berikutnya Kita akan Masukkan Far URL Misalnya adalah HTTP Localhost 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 Kemudian kita Masukkan Misalnya adalah Kirim Pesan Nanti kita Buat Foldernya Api.php Kemudian kita Install Berikutnya adalah Axios Kita lewat tadi Axiosnya Kita install dulu Axios kita Klik saja Di bagian New Terminal Install Axios NPM Install Axios Axios Enter Dia akan Melakukan Instalasi Axios Di project Kita Oke Sudah ya Kemudian kita Akan Load Axiosnya Kita terlewat Tadi Kita belum Load Axiosnya Di bagian Atas Kita Ikutkan Dulu Di bagian Atasnya Kalau ke Atas Masukkan Di sini Import 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 Bintang As Axios From Axios Oke Seperti ini Lanjutkan lagi Di bagian Klik Simpannya Masukkan Di sini Axios Dot Post Yang kita Masukkan Apa Ini adalah URL Kemudian Yang berikutnya Apa Datanya Kalau misalnya Sudah Kita Bantu Dalam Karena dia Promise Then Keluarkan Di sini Data Kemudian Keluarkan Di sini Console Dot Log Data Kemudian Kalau misalnya Ada error Kita Catch 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 E A TCH TCH Response 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 Kemudian Kita Console Dot Log Response Oke Seperti ini Sekarang Kita Coba Buat Berikutnya Ini adalah Database Kita Di PHP Admin Yang kita Miliki Tapi Sebelumnya Kita Masukkan Dulu Sekalian Saja Di sini Tadi Kita Sudah Masukkan Yang Nama Kita Masukkan Di sini Kemudian Klik Bagian Kirim Data Nah Nanti Maksudnya Ketika Kita Klik Di bagian Kirim Data Ketika Dia Sudah Masukkan Data Maka Dia Akan Memerikan Pesan Pembukaan Misalnya Halo Nama Yang Dimasukkan Siapa Dan Kalau Misalnya Belum Maka Dia Akan Menampilkan Form Seperti Ini Kita Edit Terlebih Dahulu Masukkan Saja Di sini Dengan Conditional Sentence Oke Kurung-kurung Kemudian Kita Pastikan Di sini This Dot State Dot Aksi Klik Apakah Sama Dengan Satu Kalau Misalnya Dia Sama Dengan Satu Kita Keluarkan Pesannya Oke Kurang Tanda Tanya Kemudian Kita Masukkan Text Kita Berikan Style Biar Ukurannya Biar Lebih Besar Consesnya Kita Berikan 20 Kemudian Di bagian Text Kita Masukkan Tulisan Halo Namanya Siapa Ya This Dot State Dot Nama Input Halo Misalnya Belum Maka Kita Masukkan Viewnya Di dalam Kurung Kita Isi View Yang Tadi Kita Buat Kita Blok Kebawah Sampai Dengan Touchable Sudah Kemudian Ctrl X Hilang Dia Kemudian Kita Letakkan Di Dalam Kurung Di Dalam Kurung Sini Kita Masukkan Yang Tadi Kita Punya Ctrl V Disini Kemudian Ctrl S Ya Coba Sekarang Kita Siapkan Berikutnya Ini adalah Database Kita Kita Buka Di bagian PHP MyAdmin Kita Kemudian Kita Buat Database Baru Misalnya Kita Klik Saja Disini New Buat Database Baru Pengguna Yet Ya Kemudian Kita Buat Tabel Baru Disini Misalnya Kita Masukkan Pengguna Kemudian Kita Buat Kolomnya 4 Tidak Masalah Klik Bagian Go Kemudian Kita Masukkan Beberapa Kolom Disini ID Kita Buat Dia Adalah Auto Increment Auto Increment Oke Kalau Misalnya Sudah ID Masukkan Kemudian Nama Nama Kita Berikan Farchar 255 Misalnya Kemudian Yang berikutnya Adalah Token Dan Karena Token Dia Panjang Kita Bentukkan Dalam Bentuk Text Saja ID Nama Token Lanjutnya Adalah Tanggal Input Kalau Misalnya Sudah Kita Klik Save Saja Kita Sudah Membuat Satu Database Baru Namanya Pengguna Dan Dalam Database Pengguna Tersebut Kita Buat Satu Tabel Baru Namanya Adalah Pengguna Juga Jadi Nantinya Datanya Akan Kita Masukkan Ke Database Ini Dan Dia Akan Masuk Ke Tabel Pengguna Berupa Nama Token Dan Juga Tanggal Input Berikutnya Kita Akan Membuat Di Bagian PHP Yang Kita Miliki Selanjutnya Kita Akan Buat Aplikasi Script Kita Di PHP Tadi Kita Sudah Siapkan Kirim Pesan Foldernya Kirim Pesan Kemudian Filenya Adalah API.php Kita Buka Satu File Baru Langsung Kita Save S Save As Kemudian Kita Cari Lokasi Dari XAMPP Kita Saya Menggunakan XAMPP XAMPP Kemudian HtDocs Kita Buat Satu Folder Baru Misalnya Adalah Kirim Pesan Klik Saja Kemudian Kita Buat Satu File Baru Kita Tuliskan Dengan API.php Save Dan Disini Kita Akan Buat Skrip PHP Yang Kita Miliki Kita Mulai Dengan Tanda Tag PHP Kemudian Kita Masukkan Untuk Koneksinya Masukkan Host Poco Sebentar Host Ini adalah Local Host Kemudian User Adalah Root Kemudian Passwordnya Karena dia Menggunakan Yang namanya XAMPP Biasanya Adalah Kosong Jadi kosong Saja Lanjut Disana Kita Masukkan DB DB Yang Kita Masukkan Tadi Adalah Pengguna Kalau Misalnya Sudah Masukkan Ke Koneksi Bentuk Dalam My SQL My SQL Connect Connect Dan Di Dalam SQL Connect Tersebut Kita Masukkan Parameternya Antara Yang Host Kemudian Adalah User Berikutnya Adalah Password Dan Yang Terakhir Adalah DB Sudah Koneksi Sudah Oke Kemudian Akan Kita Tangkap Datanya Tadi Kita Masukkan Ini Adalah Nama Masukkan Kedalam Post Disini Adalah Nama Selanjutnya Adalah Token Tadi Kita Masukkan Adalah Post Dan Yang Kita Masukkan Dari Token Seperti Ini Ini Adalah Data Yang Kita Dapatkan Nantinya Ketika Seseorang Tersebut Memasukkan Nama Dan Langsung Dikirim Datanya Ya Baik Kalau Misalnya Sudah Kita Masukkan Dalam Conditional Seperti Ini If Nama Dan Token Jadi Pastikan Nama Dan Token Dimasukkan Kalau Misalnya Tidak Tidak Kita Proses Masukkan Disini Dalam Query SQL1 Misalnya Kita Masukkan Dulu Dan Kita Pastikan Bahwa Token Belum Pernah Dimasukkan Kalau Misalnya Sudah Pernah Dimasukkan Kita Select Dulu Saja Select Bintang From Pengguna From Pengguna Where Token Alah Token Jadi Pastikan Pengguna Sudah Ada Dulu Apakah Ada Di Tabel Pengguna Atau Tidak Berdasarkan Token Ya Kalau Misalnya Dia Ada Kita Tidak Akan Melakukan Insert Kalau Misalnya Belum Ada Kita Baru Insert Datanya Kita Masukkan Q1 MSGLE Query Masukkan Dari Koneksi Dan SQL 1 Baik Berikutnya Kita Masukkan Kedalam N1 Untuk Mengecek Apakah Datanya Sudah Ada MSGLE Num Rows Dari Q1 Oke Kalau Sudah Kita Cek Dulu If N1 Kurang Dari 1 Ya Artinya Belum Ada Datanya Maka Kalau Misalnya Belum Ada Datanya Kita Masukkan Datanya SQL 2 Insert Pintu Pengguna Kolomnya Apa saja Kolomnya Adalah Nama Kemudian Token Ketika Berikan Values Bentar Tanggal Input Tanggal Input Tadi Tanggal Input Kita Masukkan Apa Di Database Tanggal Input Tadi Kenapa Integer Kita Change Dulu Tanggal Input Nya Adalah Local Time Stamp Bukan Local Time Stamp Untuk Postgre Kalau MySQL Kita Pakainya Adalah Time Stamp Timestamp Kemudian Berikan Default Nya Adalah Current Time Save Jadi Perlu Diedit Dulu Di Bagian Database Timestamp Save Tanggal Input Timestamp Lang Nya Kosongkan Default Nya Adalah Current Timestamp Kemudian Kita Klik Bagian Save Kita Lanjutkan Dulu Insert Tanggal Input Tidak Perlu Karena Dia Sudah Ada Default Nantinya Kemudian Values Nya Dari Nama Kemudian Yang berikutnya Adalah Open Oke Sudah Ya Coba Ini Kita Turunkan Dulu Baik Seperti Ini Kita Simpan Dulu Datanya Q2 Sama Dengan MSGLE Query Dari Apa Dari Koneksi Kemudian Dari SQL 2 Baik Seperti Ini Kita Berikan Info Info Data Ber Hasil Dimasukkan Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Info Di Belakangnya Kalau Misalnya Dia Sudah Ada Sebelumnya Kita Tuliskan Disini Info Data Sudah Pernah Dimasukkan Sebelumnya Artinya Tokennya Sudah Ada Di Tabel Pengguna Yang Kita Miliki Nah Kalau Misalnya Sudah Kita Berikan Else Lagi Disini Artinya Kalau Misalnya Dia Belum Ada Isian Nama Ataupun Token Belum Di Inputkan Dalam Parameter Kita Berikan Info Juga Disini Masukkan Semua Data Oke Kalau Misalnya Sudah Langsung Kita Berikan Dalam Bentuk Array Adil Result Kita Berikan Disini Adalah Dari Info Kemudian Kita Echo Saja JSON Headcode Hasil Ya Sudah Kemudian Kita Coba Langsung Saja FJS Oke Kita Coba Lihat Langsung Kita Jalankan Di Emulator Kita Sambil Kita Lihat Di Bagian Console Ya Kalau Kebawah Coba Kita Reload Ada Arrow Disini On Register Token Oke Token Token Oh Sorry Bukan Titik Koma Tapi Koma Ya Save Kita Coba Reload Yang Terlewat Masih Rapid Oke Kurang Ini Masih Ada error Disini View Ketinggalan Ya Kita Pindahkan Ke Atas Ya Save Kita Coba Lihat Kita Coba Reload Kita Coba Jalankan Lagi Untuk React Native Native Terminal React Native Run Android Enter Oke Sudah Tampil Ini kita Minimize Di bagian Console Kita Lihat Coba Kita Reload Apakah Dia Menampilkan Tokennya Ya Sudah Masuk Sekarang Kita Coba Disini Kita Akan Oke 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 Kita Lihat Disini Kita Masukkan Tadi Adalah Local Host Dan Kirim Pesan Kemudian API Sekarang Kita Coba Masukkan Nama Kita Sambil Kita Lihat Di bagian Console Kita Masukkan Disini Adil Wira One Seperti Ini Kemudian Kita Klik Di bagian Kirim Data Oke Network Error Karena Yang Kita Masukkan Tadi Adalah Local Local Host Bukan Berisikan Local Host Tapi IP Dari Laptop Kita Ataupun Komputer Kita Kalau Kita Menggunakan Local Host Disini Dia Akan Menganggap Bahwa Local Host Ini Adalah Local Host Dari Host Dari Si Emulator Itu Sendiri Coba Kita Lihat Dulu Dengan Menggunakan CMD Common Prom Kita Cek IP Yang Kita Miliki Masukkan Saja Di bagian Common Prom Tulisan IP Config Enter Kita Lihat Disini Di bagian IP V4 Address Ini Adalah IP Kita Blok Saja Kemudian Kita Enter Kemudian Kita Buka Dari Visual Studio Code Local Host Kita Ganti Dengan IP Tersebut 192 168 4349 Dan IP Nya Mungkin Berbeda Di bagian Teman-teman Ini Kita Coba Blok Dulu Kita Pastikan Bisa Dibuka Di Browser Kita Buka Browser Dulu Cek Disini Ctrl V Enter Baik Dia Sudah Muncul Walaupun Disana Ada Undefined Index Nama Baik Kita Buka Lagi Coba Di bagian Visual Studio Code Kita Di bagian API Kita Hilangkan Saja Untuk Noticenya Dengan Menggunakan Error Reporting Berikan Kosong Ini Cotol S Langsung Disini Kita Coba Jalankan Untuk Aplikasi Kita Dan Kita Akan Pastikan Duga Bahwa Datanya Masuk Ke Yang Namanya MySQL Masukkan Disini Masukkan Nama Kamu Masukkan Adi Wirawan Seperti Ini Kemudian Kita Klik Di bagian Kirim Data Halo Adi Wirawan Tapi Datanya Apakah Masuk Atau Tidak Kita Coba Lihat Dulu Mengguna Kita Coba Browse Datanya Masih Kosong Kita Coba Masih Ada Tulisannya Network Error Ternyata Ketika Kita Cek Disini Ketika Kita Mendapatkan Data Data Yang Kita Masukkan Di bagian Token Tersebut Masih Berbentuk Objek Kita Ubah Dia Sehingga Yang Diambil Disini Adalah Token Saja Karena Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Coba Sebentar Kita Masukkan Dalam Oke Seperti Ini Misalnya Kita Masukkan Kedalam Tanda Seperti Ini Dan Kita Keluarkan Kedalam Console Console .log Kita Cek Token Save Kita Lihat Baik Token Berbentuknya Adalah Objek Jadi Ada Dua Objek Disini OS Dan Juga Token Dan Sebenarnya Yang Kita Perlukan Disini Hanya Yang Bagian Token Saja Kita Ambil Saja Di Bagian Sini Ini Token .token Seperti Ini Save Kemudian Kita Lihat Lagi Ketika Kita Menjalankan Dari Datanya Kita Masukkan Misalnya Adi Wirawan Kemudian Kita Klik Di Bagian Kirim Data Data Berhasil Dimasukkan Bisa Dilihat Disini Result Data Berhasil Dimasukkan Sekarang Kita Coba Lihat Di Bagian PHP My Admin Kita Kita Coba Browse Baik Datanya Sudah Masuk Ke Data Adi Wirawan Dan Token Token EGO Dan Sekian 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 Kita Coba Lihat Disini Sekian 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 Itu Adalah ID Device Yang Dikenali Oleh Yang Namanya Firebase Nah Selanjutnya Kita Akan Mengikuti Tahap Berikutnya Ini adalah Membuat Form Dimana Kita Bisa Mengirimkan Pesan Berdasarkan Nama Dan Juga Token Dan Datanya Akan Bisa Langsung Diterima Oleh Yang Namanya React Natif Di Emulator Ataupun Di HP Kita Di Bagian PHP Kita Sudah Membuat Satu File Ya Ini Adalah API PHP Sekarang Kita Buat Satu File Baru Kita File New File Kemudian Kita Langsung Save Saja Kita Letakkan Di Htdocs Dan Juga Kirim Pesan Lokasinya Sama Seperti Yang Di API PHP Kemudian Kita Buat Satu File Baru Misalnya Adalah Form PHP Save Dan Form Kemudian Kita Masukkan Dari Script Saja Di Bagian Koneksi Kita Block Kita Copy Saja Dari Yang Namanya API PHP Letakkan Di Sini Nah Selanjutnya Kita Bentuk Dia Kedalam Sebuah Tag Untuk Memasukkan Yang Namanya Data Kita Masukkan Di Sini Saja Masukkan Ini adalah Form Action Action Kita Pilihkan Kosong Method Method Adalah Pause Kemudian Berikutnya Kita Masukkan Disini Beberapa Isian Misalnya Adalah Select Name Kita Berikan Misalnya Adalah Pengguna Kemudian Kita Berikan Disini Adalah Option Values Kita Berikan Kosong Ini Adalah Default Awalnya Kita Berikan Pilih Nama Pengguna Pengguna Seperti Ini Kemudian Di Dalam Select Ini Juga Kita Keluarkan Data Data Kita Dapatkan Dari Database Masukkan Saja Disini Misalnya Kita Berikan SQL 1 Tuliskan Disana Select Bintang From Tampilnya Adalah Pengguna Kemudian Kita Orderkan Berdasarkan Nama Order By Nama Standing Seperti Ini Kemudian Kita Keluarkan Dia Kedalam Q1 Masukkan SQL SQL Query Ya Kemudian Kita Masukkan Di Dalam Tanda Kurung Query Tersebut Ini Adalah Koneksi Dan Berikutnya Adalah SQL 1 Seperti Ini Baik Kalau Misalnya Sudah Kita Masukkan Dalam Perulangan Atau Iterasi Kita Masukkan While Ya Di Dalam While Kita Masukkan R1 Di Dalam R1 Masukkan Saja My SQL Patch Array Ya Kemudian Di Dalamnya Ini Adalah Q1 Ya Berikutnya Kita Masukkan Kedalam Option Option Ya Kemudian Di Keluarkan Dari Dalamnya Ya Ini Adalah Kolom Nama Nah Di Bagian Option Ini Kita Berikan Value Value Yang Kita Dapatkan Adalah Dari Token Ego R1 Kemudian Token Nah Sekalian Saja Kalau Misalnya Disini Kita Masukkan Kedalam Value Selain Token Kita Masukkan Juga Adalah Namanya HP Ego Nanti Akan Saya Terangkan Kenapa Kita Masukkan Kedalam Satu Baris Dan Dibisahkan Oleh Tanda Crash Ini R1 Nama E Kemudian Kita Masukkan Setelah Select Di bawahnya Kita Masukkan Ya Untuk Masukkan Pesan Kita Bentuk Dalam Text Area Name Kita Berikan Name Nya Adalah Pesan Kemudian Kita Berikan Style 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 Width Nya Misalnya Adalah 300 TX Hide Nya Juga Sama Kita Berikan 300 Pixel Ya Sama-sama 300 Pixel Ntar Ini Kita Turunkan Dulu Google Word Rep Nah Sudah Text Area Sudah Masukkan Kita Break Lagi Ini Simple Saja Silahkan Di Percantik Untuk Tampilannya Text Area Select Sudah Kemudian Kita Masukkan Input Type Submit Name Submit Juga Kemudian Kita Berikan Value Adalah Kirim Pesan Kirim Pesan Oke Seperti Ini Kita Coba Lihat Dulu Tampilannya Seperti Apa Di Local Host Kemudian Di Bagian Kirim Pesan 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 Bagian Form .php Lihat Oke Pilih Nama Pengguna Sudah Di Wira Sudah Tampil Text Area Sudah Tampil Tombol Sudah Tampil Selanjutnya Kita Bentuk Kedalam Aksi Masukkan Di Dalam Sini Kita Tambahkan Ini Adalah If Bentuk Dia Di Sini Post Submit Kemudian Kita Tangkap Datanya Pengguna Post Pengguna Selanjutnya Kita Masukkan Pesannya Post Pesan Nah Disini Di Pengguna Pengguna Tadi Kita Masukkan Ada Tanda Crash Tanda Crash Itu Memisahkan Antara Dua Data Yang Pertama Token Yang Kedua Namanya Kita Masukkan Dengan Menggunakan Variable Saja ARR Pengguna Kemudian Kita Explode Ada Fungsi Di PHP Explode Dia Akan Memisahkan String Berdasarkan Parameter Delimiter Yang Kita Masukkan Delimiter Adalah Crash Kemudian Yang Kita Pecah Tadi Adalah Dari Kolom Pengguna Oke Kemudian Kita Masukkan ID Client Ini Adalah Token Dia Didapatkan Dari ARR Pengguna Di Index 0 Kemudian Nama Dia Dari ARR Pengguna Di Index 1 Ini Kemudian Kita Berikan Title Misalnya Title Pesan Untuk Untuk Siapa Untuk Ini adalah Nama Oke Berikutnya Kita Masukkan Body Ini adalah Persiapan Kita Untuk Mengirimkan Pesannya Pesan Seperti Ini Oke Kalau Misalnya Sudah Seperti Ini Kita Akan Lihat Cara Kita Mengirimkan Pesan Ke FCM Firebase Cloud Messaging Sekarang Kita Coba Lihat Buka Di Bagian Browser Teman Teman Bisa Akses Di GitHub Saya Di Rumah Rafif Ada Satu Fungsi Yang Sudah Disiapkan Di Sana Ini Fungsi Kirim Pesan Ini Akan Digunakan Untuk Mengirimkan Pesan Berdasarkan Client ID Dan Juga API Yang Teman Teman Miliki Kita Block Pilih Saja Di Bagian Row Pilih Bagian Row Dia Akan Membuka Filenya Ctrl A Saja Kemudian Ctrl C Buka Lagi Di Visual Studio Code Kemudian Kita Buka File Baru File New File Kemudian Kita Paste Di Sini Ctrl S Kemudian Kita Buat Sebuah File Baru Misalnya Kita Masukkan Dengan Fungsi .php Save Sudah Kemudian Kita Lihat Dan Kita Scroll Ke Atas Kita Diminta Untuk Masukkan FCM Out Key Ini Adalah Key Yang Kita Gunakan Dan Kita Dapatkan Dari Firebase Kita Sekarang Kita Coba Buka Dulu Yang Namanya Firebase Kita Ya Disini Kemudian Kita Coba Lihat Ke Atas Ini Kita Close Saja Kemudian Kita Lihat Di Bagian Project Setting Ya Project Setting Kemudian Kita Lihat Ke Atas Ada Bagian Yang Namanya Cloud Messaging Klik Saja Di Bagian Cloud Messaging Disana Ada Kunci Dan Token Ini Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Dari Bahasa Inggris Mungkin Beda Silahkan Disesuaikan Umum Cloud Messaging Kemudian Disana Ada Token Token Kita Block Kemudian Kita Copy Letakkan Di Bagian FCM Out Key Ini Ctrl V Saja Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Kita Sudah Masukkan FCM Out Key Oke 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 Tidak Masalah Kemudian Tinggal Disini Di bagian Form Kita Includekan Fungsinya Tadi Tadi Simpan Dengan Nama Include Fungsi Kita Masukkan Disini Include Fungsi File Kita Includekan Disini Fungsi .php Kemudian Disini Kalau Misalnya Sudah Kita Jalankan Fungsinya Dimana Fungsi Yang Tadi Memiliki Sebuah Nama Yaitu Kirim Pesan Coba Kita Masukkan Di Dalam Hasil Misalnya Hasil Sama Dengan Kirim Pesan Dan Yang Dimasukkan Disini Adalah ID Client Berikutnya Adalah Title Kemudian Berikutnya Ini Adalah Body 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 Ya Kemudian Yang Setelah Body Adalah Icon Kemudian Yang Berikutnya Adalah URL Ya Kalau Sudah Langsung Kita Coba Berikan Infonya Ya Kita Berikan Tulisan Sebentar Kita Keluarkan Dulu Datanya Seperti Apa Kalau Misalnya Kita Menggunakan Yang Namanya Fungsi Dia Akan Memberikan Return Berupa JSON Decode Dan False Ya Coba Kita Langsung Berikan Tulisan Disini Saja Decode Data Dikirim Ya Seperti Ini Kemudian Kita Keluarkan Di Belakangnya Adalah Hasil Misalnya Seperti Ini Baik Kalau Misalnya Sudah Coba Kita Langsung Jalankan Saja Semoga Saja Berhasil Emulator Kita Jalankan Kemudian Browser Kita Siapkan Ini Kita Coba Minimize Dan Coba Ini Kita Close Dulu Untuk Yang Aplikasinya Sehingga Dia Bisa Tampil Di Bagian Atas Ini Seharusnya Kalau Misalnya Ini Diklik Dia Akan Tampil Di Sebelah Kiri Dari Notifikasinya Pilih Nama Pengguna Di Wirawan Kita Refresh Adi Wirawan Kemudian Kita Pilih Masukkan Pesan Terima Kasih Sudah Mengunjungi Channel Kami Kita Klik Di Bagian Kirim Pesan Bismillah Kita Coba Lihat Hasilnya Oke Pesan Untuk Adi Wirawan Terima Kasih Sudah Mengunjungi Channel Kami Ini Adalah Tampilannya Dan Dia Sudah Bisa Langsung Terkirim Ke Emulator Ataupun HP Kita Dan Bisa Kita Kirim Berdasarkan ID Dari Tiap Device Yang Mengunjungi Aplikasi Kita Terima kasih Saya Adi Wirawan Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Kita Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr.